Pasti gue kalau misalnya so ciuman, aktris siapa yang... Ya udah banyak, gak usah dikanyain Gue udah pernah Oh pernah, gue udah pernah, kalo adegan ciuman gue udah pernah Yang pengen dan belum pernah Tapi peran ya, peran, peran Lu tau gak ini tadi filmnya judulnya bukan ini? Hah? Tadinya adalah Jatuh Cinta Seperti Yang Di Film-Film Dan Webseries Panjang amat That's what she said You got it Bersama Dirda Azubir dan Teringgota Wouuuu Beda nih studionya apa yang gue liat waktu viral kemarin Pakai bukan nih ini Tapi sekali lagi selamat datang Terima kasih Terima kasih dong menyebabkan waktunya ya Thank you Wah bukan hanya menyebabkan niat Niat ya Bener bener Oke jangan kemana-mana kita Belom baru mulai Ini juga ada kayak gitu, ada jalan kemana-mana terus ada iklan-iklan lewat Ibu-ibu dateng bawa ember-ember terus sepenuh dengan cahaya anak pulang juara satu gitu Ada juga? Wah iklan juga, iya iya keren Iklan apa yang lu nonton? Lu tau gimana sih? Iklan-iklan deterjen gitu-gitu Deterjen, berani kotor, bayi Nanti ada tolak angin, ah gua sebut Ben, sorry Iya ga boleh Eh enak banget ya gue nontonin kalian ngobrol Iya bener Iya bener, kita harus ngobrol sama Narasumber Betul Menurut lu gimana kak? Ngobrol lagi bener-bener Tapi Mas Ringo sama Mbak Irina, kan udah lama ada di kancah dunia pre-filman Wadih siap Kancah! Mas Ringo tahun 2005 ya awal mula, Jomlo Jomlo iya Mbak Irina 2004 Oh my God beneran ya Jomlo juga? Bukan Waktu itu Waktu itu iya Tapi kan jauh sebelum film dia udah mau mulai segalanya juga Oh iya 96 ya dulu Berapa ya? Kayaknya 99 sih Oh 99 Itu ngapain? Kalo 99 tuh masuk ke radio Oh radio Karena baru pulang ke Indonesia 97 Gak mau buletin 100 aja? Terlalu nganggung ya? Ini bukan 100 Maaf 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 Gendung gue di radio ya? Iya, terus baru ke film Jomblo pertama kali Terus abis itu akhirnya kerjasama bareng di Get Married Harusnya di Jomblo kita udah kenal Oh iya, gue dulu inget dibawa sama Hanung waktu itu seradaranya Gue belum mulai film ya, cuma udah mau istilahnya Udah di KKN jadi bintangnya Udah, gue udah keterima lah jadi si peran Agus di Jomblo ini Terus ikut gue yuk, kenapa gue mau ketemu Nirina? Kata Hanung gitu, akhirnya ketemunya di Tamrin, sebuah cafe Abis itu ngeliat dia pake rambutnya biru, gue langsung ngeliat anjing artisan Ada momen seperti itu ya? Karena waktu jaman dulu tuh gak kayak sekarang, lu gak bisa follow sosial media Oh iya, iya Infotainment juga, dia kan gak selalu ada di infotainment Maksudnya, bukan, lu gak senang pernah dulu ya? Dan gak bikin apa-apa ya, kayak heboh-heboh gitu Cuma di majalah anak muda selalu ada dong, ada di setiap mimpi anak muda Pasti ya kan? Pastinya Ada juga yang lain banyak, di Huta Galung juga ada sih Sebenernya nanti ya Huta Galung Itu di mimpi gue Terus ketemu dia Oh lu Tamara ya? Oh gak ditanya Tapi pas ketemu dia kan gue kayak Halo, hei, halo Gitu-gitu Gue kayak Enoying ya masih? Artis, artis Oh artis Masih ini dong Ada starstrucknya dong Gak jik artis Oh iya Gak bisa dong ngomong panjang Gak bisa gue kayak Wih, artis 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 MPV Cakep dia Cakep, cakep Nah itu Jadi awalnya dari jomblo tuh Kita tadinya mau dipasangin Aku di pacarnya di jomblo Tapi waktu itu karena schedule and everything Jadinya gak ketemu Akhirnya kita dipertemukan lagi di Get Merry Get Merry itu budget bukan? Apa? Budget bukan? Ya bisa jadi Malah saya waktu itu Oh iya Budget gue waktu itu gue masih inget nih jomblo berapa Harus buka? Ya kan dulu Berapa mas? 7 juta Sama sebungkus rokok dulu Iya Makasih ya Gue ngerti apa-apa Cuma ayo mau boleh? Ya gak ditawarin Terus Oke Produsernya nawarin segini Karena gue bukan siapa-siapa Tawarin segini Gue kayak Emang segitu ya biasanya? Gimana sih ini? Ya udah Terus produser ngomong Ya lu minta naik kek? Apa kek? Apa yang sebenernya ngomong? Gue kan gak pernah ada di posisi itu kan? Ini adalah pekerjaan di luar yang kayak gue dari Pertama kali Terus gue kayak Ya tambahin rokok aja deh Gitu Gue gak ngerti Emang gue bisa? Ya lu naikin deh Naikin tuh sampe berapa? Ada Ada Itungannya gak? Sistem negosiasinya rokok ya Terus gue bingung kayak Gue naikin Masa gue bilang Ya tambahin sampai 500 juta deh Kan gak mungkin Saya tambahin rumah Kan gue gak tau Batasannya kayak gimana Ini juga produsernya gak ngomong gitu Gue iya-iya aja Tapi waktu itu masih fine kayak 7 juta Ih gede juga Buat anak kampus men Gede juga ya Gede banget itu Wah masih bisa ngajak Pacar gue Keluarga gue Gue beli nasi Padang Gue inget banget tuh Makan restoran Padang Syukwean tuh Cewe gue gue ajak nonton Berapa kali Abis sih Gak ada jadi tabungan Gak ada Orang tuh kalo gak abis kerja tuh Beli motor kayak apa Kagak gue gak cukup sih Waktu itu Gak cukup Kebetulan gue waktu muda Ya bodoh sekali Tolong jangan jujur-jujur banget Boleh ditolong diramin gak Dia emang emang jujur gak Sorry 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 Tapi masih inget gak Pertama kali Kalian disuruh acting Itu prosesnya kayak gimana Ada casting-casting gitu Gitu tuh Desta Desta Mas anjing dua lagi Aming Aming Udah ketemulah sama orang-orang itu Ya menyenangkan sih Tapi Wah lo jangan pernah cerita apapun ke Desta ya Kenapa mas? Kalo lu cerita apapun yang rahasia Walaupun itu situasinya di kamar yang lebih tertutup daripada ini Iya kan Lu cerita yang lu gak pernah sadar Lu mungkin lagi terpuruk Lu cerita masalah terdalam Iya Yang pasti tau tuh Vincent pasti tau Iya kan Oh iya Tora pasti tau Berikutnya yang tau adalah homebandnya dia Oh iya Di acaranya dia Dan? Dan akhirnya Ya akan ditayangin secara online Itu terjadi sama gue Bisa maaf gue gak bisa ngelindungin lo Karena itu memang lo Iya 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 Kalo pilih orang lain lah Pilih orang lain lah Pilih orang lain lah Namanya Desta kayaknya terpuruk berdua gitu ya Gua mencoba loh Gun Gua tapi masih manggil dia Gun 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 Toro Gun Toro Tapi kan udah lama beracting Udah kenal satu sama lain juga udah lama Nah Terus muncul lagi Jatuh cinta seperti di film-film Nih? Ini bukan ini ya Bukan password wifi ya Oh iya iya Jatuh cinta seperti Ini jesedv Jesedv Iya Kalau kamu main di jesedv nih Tiba-tiba jadi mendok ya Iya cinta seperti diangkri kan langsung ya Iya cinta seperti diangkri ya Bagus tuh gak Tensi bi ya mas Kekasih manis 2 Kekasih manis 2 Kekasih Hehehe Kekasih manis 2 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 Maksudnya 4 Eh no 5 Kan get married 3 Terus ya gitu keluarga semarah Oh iya iya Di luar itu gue ada video klip Film pendek Video klip bareng juga Film pendek ada juga Eh banyak banget kalian berdua ya Iya Kenapa gak nikah aja Hahaha Secara layar yaudah Ya secara layar udah Secara layar udah Tapi kalo perannya sama perempuan Nirina Oh Gak gitu juga Yang lain boleh Boleh Niko juga boleh kok Niko Iya 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 Oke Lu mau banget gue Aduh Nirina ya Skip deh Nah gimana cara kalian membedakan Peran di just a dove nih Sama di peran-peran lainnya Dan apalagi gimana cara menghilangkan image Misalkan Keluarga Cemara baru keluar Dan filmnya berhasil Ya Kalian kan image nya masih Ini keluarga Cemara banget nih Gimana cara membedakannya itu mas Iya Kalo yang keluarga Cemara aja Ini gue Waktu pertama gue ditunjukkan jadi abah Terus dia jadi emak Jujurnya waktu itu diremehin sekali Sama banyak orang Oh banyak yang bilang Semua orang Ada media pada saat itu Terus ada penonton Bilang kalo Duh ini keluarga Cemara aja Bakal jadi komedi Hah? Bakal jadi komedi ya Gue bingung Kenapa begitu ya Tapi yaudah deh Aduh lagi males juga menyangkalnya Mas lah Ya udah deh gitu Terus Akhirnya Ya filmnya jadi tuh Tayang Bukan berkomedi Begitu pun juga gue gak tau nih Anggepannya sekarang nih apa Cuman Jadi di get married itu Ngehasilin kayak gue Jadi keluarga Sama si Des Sama si Amin Sama dia gitu Kita ceritanya gitu gak sih Ngehasilin Ga usah Ayo lah Ini kebodohan remaja Sumpah Kita nggak tau apa-apa Kita bahkan gak tau kalo itu haram Atau Gue gak tau Ini sekarang Gak sekarang tau, tapi dulu gua gak tau. Jadi dulu, pertemuan di get married pertama, saking deketnya Nirina kan belum menikah. Kelar get married pertama, dia kenalin cowok-cowok tuh. Dan Desta selalu jadi mata-mata di dunia musisi. Karena di dunia musisi itu seperti tau, mana musisi yang bajingan, mana musisi yang tidak. Terutama kalo lagi pergi tur keluar kota. Nirina beberapa kali didekati sama musisi. Kalo musisinya gimana? Jangan deh bajingan. Pernah waktu itu kalo gak salah kesono. Oh cewek-cewek, oh cewek-cewek nih gitu. Jangan, oke enggak. Tiba-tiba dia mengatakan Ernest. Lalu Ernest, Ernest kayaknya aman sih. Gua gak pernah denger apa-apa ntar dia gitu. Gua sih gak pernah denger apa-apa dia centil. Kayaknya aman deh, grupis, gak ada, gak ada gitu. Nikah lah dia. Approval gua dari mereka. Oke. Jadi kayak sangat-sangat, kayak dia aning Desta tuh udah jadi kayak... Ketemulah di get married pertama, ya kan? Di get married pertama, eh get married yang kedua tuh lu udah nikah ya? Udah. Lagi hamil? Lagi hamil. Lagi hamil. Di get married ketiga, dia lagi menyusui. Dan dia selalu ngeluh, aduh udah mulai kenceng harus keluarin nih. Harus apa, apa namanya? Asi-asi. Sakit, sakit. Asinya sedot, nanti kirim ke anaknya gitu kan. Terus lagi di rumah gua pada saat itu. Lagipada ngumpul, kita lagi nunggu syuting. Terus si Desta, ih itu kan gak enak ya? Itu kan baunya pasti gak enak ya? Terus kata dia, eh enak kok? Gua sekadang-kadang suka nyobain. Manis kok. Hah? Manis? Nih ya ntar ya, gua harus keluarin nih. Ntar coba ya tuh-atuh ya. Bingung. Kita gak tau apa-apa. Balik lagi, gua gak tau apa-apa. Maaf, ini pokoknya kita udah disclaimer ya. Bahwa ini jangan bawa agama di sini gitu loh. Masih muda dan gua gak tau beneran. Gak tau ya. Gak tau ada peraturannya. Gak tau. Tiba-tiba dia keluarin di gelas. Dia keluar. Nih! Anjir banyak. Enak tau. Banyak juga ya. Gua mulai gitu. Uh banyak juga. Gak tau apa-apa. Gua gak pernah liat bayi. Gua gak pernah jarang. Masih muda dan tolol banget. Karena gua yang pertama nikah kan. Di antara mereka. Terus coba, coba. Amin duluan tuh. Gua gak terima. Dibilangin asem lah. Dibilangin apa lah. Dibilangin. Cobain gitu. Terus amin, amin. MING! 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 Coba MING! MING! Gitu. Sambil keplak-keplak gitu. Coba! Coba eh! Gitu cobain. Pas coba. Iya kok. Enggak kok gak aneh rasanya. Manis kok. Terus mana-mana-mana-mana-mana. Oh iya manis ya. Terus gua. Iya-iya gak baik-baik aja. Udah. Terus. Wah kita berarti jadi saudara sepersusuan dong. Saudara sepersusuan. Dulu gitu tuh. Dulu gobloknya ya. Dulu gobloknya banget. Akhirnya kita bilang lah ke beberapa orang. Tadi kita habisin nih. Ada satu orang yang ngerti aturan bagaimana. Loh itu kan gak boleh. Itu haram tau. Hah? Emang haram? Anjir kita kayak makan babi ini. Maksudnya. Lebih malah lebih haram dari itu. Ya gue gak tau lagi. Ya kan karena gak tau. Jadi kan ya. Enggak ada bodoh. Beneran. Bukan berarti kita tau terus kita coba. Kayak orang-orang yang mau ngerasain sensasi dosa. Itu enggak juga. Ya ngapain kesitu gitu. Tapi emang beneran gak tau gitu. Emang yaudah akhirnya gue Desta Amin jadi saudara sepersusuan. Jadi langsung hubungan kami adalah gue emaknya mereka semua ya. Jadi gue gak pernah bisa ada apa-apa dong sama dia. Karena itu akan jadi salah sekali. Bener. Bener. Sekali lagi disclaimer ini kita tidak tau. Dulu gak tau ya. Sekarang kalau begitu lagi juga mungkin. Karena gue sudah terlanjur menganggap dia kakak. Jadi pas gue mulai di keluarga cemara aja udah aneh. Dia jadi istri gue. Ajir kalau jadi istri tuh gimana ya gitu. Kayak sentuhan dikit gini. Kayak aduh liii. Kayak bayangin kayak lu sama lu sentuhan gimana deh. Melukan deh gitu. Dia elus-elus gitu kan. Kayak gimana coba. Ya gitu. Ya gitu juga deh gue. Sosok kakak perempuan lu ya. Kayak lagi adegan nyetir mobil megang liii. Diam gak? Ya kayak gitu. Nah disini. Itu kan udah jadi pasangan suami istri. Oke kita udah melewati keluarga cemara. Ketemu lagi nih jatuh cinta seperti di film-film. Jadi orang yang mau mendekati dia. Jadi harus berproses dan membuat dia jatuh cinta gimana. Dia pun begitu. Oke. Lebih geli lagi gak? Geli. Geli. Tapi disitu tuh gue kayak. Gue tuh setiap curhat apa. Dia juga dulu gitu kan. Bahkan gue sama bini gue yang sekarang aja. Sebelum gue menyetujui perempuan ini jadi bini gue aja. Dia udah setuju duluan. Gue aja belum gitu. Gue yang memaksa dia justru. Kayak lu kalo gak sama dia. Gue marah banget sih. Lu sama dia gak? Dia. Terus gue kayak anjir. Bener emang kakak ya. Iya kayak kakak gitu. Udah lah lu ngapain sama yang lama gitu. Gak jelas. Ini sama yang ini jelas gitu. Terus kenapa gue disuruh nikah ya gitu-gitulah. Akhirnya bener. Iya gue nyuruh dia nikah lagi. Dan sampe akhirnya ya udah. Itu perasaan dimana kita harus bangun beneran dari nol. Hilangkan semuanya. Gitu. Hilangkan semua itu. Tapi kalo misalnya disuruh romantis misalnya di luar set ya gak bisa juga. Balik lagi. Balik lagi aja ya. Tapi ya dia bukan orang yang asing buat gue. Tapi sayangnya terlalu. Terlalu dekat ya. Terlalu dekat aja. Ya gue selalu cerita kayak lu tau kan. Kalo setiap ada temen kita cewe cakep. Kita bisa berteman sama dia. Tapi kalo sampe terjadi apa-apa kayaknya gak apa-apa deh. Gitu kan. Kalo ini kan kayak. Kalo sampe terjadi apa-apa ya jangan lah. Gila lo gitu. Gitu. Gak akan. Iya. Ada perasaan gitu ya. Ada perasaan gitu ya. Ada. Awal banget dong berarti itu selama itu. In the beginning it's very awkward. Ya awalnya doang. Tapi akhirnya karena kita juga punya satu visi sama misi bareng yang menyelesaikan pekerjaan ini sebaik-baiknya gitu. To give our best gitu. Jadi ya udah. Udah lah. Lupain aja. Udah strip down aja. Awalnya di awalnya kasih tau ada adegan ciuman. Anjir. Dan kamu tau apa? Dan kamu tau apa? Gue sangat bangga dengan kejadian ini. Begitu kan dibilangin kan ada ciuman. Gue gak pernah di film gue sebelumnya. Gue gak pernah ada adegan ciuman. Dan memang gue memilih untuk tidak gitu loh. Karena kecuali masuk akal. Dan selama ini gue ngeliat skrip-skripnya kayaknya gak perlu deh. Kayaknya gak perlu deh sampe gitu-gitu. Oh gak jelas gitu ya ciumannya kapan. Ciuman dibikin karena harus ada adegan ciuman. Kalo ada alasannya, and it makes sense buat gue, oke gitu loh. Tapi selama ini gue belum pernah ngeliat alasan yang tepat gitu loh. Jadi gue yang enggak, enggak, enggak. Begitu yang ini, ha? Aduh akhirnya kan lepas juga virginity mulut gue terhadap orang lain. Kecuali laki gue kan. Aduh dia lagi orangnya kan. Berharap Niko dong. Enggaknya kalo di adegan gitu ya. Kalo mau di adegan mau di pertama tuh harusnya berkesan lah gitu ya. Gue gak berharap siapa-siapa. Pokoknya intinya kalo misalnya pun ada adegan ciuman itu make sense. Tapi kalo sampe adegan berharapnya siapa deh? Enggak pernah. Enggak kemas ya sangka ada. Enggak bisa menghindar. Ceritanya bagus terus orangnya siapa? Enggak. Kalaupun ada dan memang harus dan gue bisa nerima itu aktor luar negeri. Ih curang. 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 Enggak selalu. Maksudnya kalo misalnya seorang ciuman. Aktris siapa yang... Iya udah banyak. Enggak usah ditanyain. Gue udah pernah. Gak usah. 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 Waktu itu pernah bilang ke bini gue, Oh laki lo. Waaaa' Hehehe . Guaa beda compartment. Gila bini nya dia. Daresteen. Bentar. Bentar gue ngambil peran ini. Karena bini gue kan baca juga. Dan gapapa menurut dia. Dia bilang o, oke nih. Udah. Dan waktu saya shooting, kan gue beda kota nih. Bini gue nanya, Gimana, gimana? Ciumanya udah belum? Karena gue belum pernah. Dia penasaran. Kanernya dia basa bukunya juga. Iya. Dan akhirnya gue gitu angka Adin tight Na will dosti. Adin li and quitele city... Heheheh Mantep ya Enggak profesional Emang saya profesional Oke, sorry, sorry Sekarang kemana-mana Bentar, bentar Bentar Adinya Firhasti itu punya sikap profesionalnya bagus untuk dalam acting Dan itu memang terjadi hanya peran Kenapa yang saya kenal nggak? Gue, gue kepancil Ini dalam peran Gue gak istri Kenapa itu? Enggak, enggak mas Waktu itu gue ikut one take dan oke Oke, menurut gue dia profesional sekali Eh, profesional, saking profesional ya Makasih ya Gitu kan? Ada terakhirnya gitunya, kok? Jawab Oh Oh, waktunya adegan Udah selesainya Udah cut nih Ya kan? Ya kan udah? Kak, kalau mau dibeli cut Cut Gak mungkin plak Gitu, gak langsung gitu, kan Oh iya Cut Oke, terima kasih Gitu Gitu Tapi mas... Mas Ringo Ya Tapi kan hasilnya gini Misalnya maksud gue ya Kan katanya one take oke Hmm Hasilnya bilang, kayaknya gue aneh Atau enggak, maksud gue setiap kali abis cuman gini ya Anjing Eh, sorry lagi Belum cut ya Ah, salahkan gue sendiri nih Ya, salah, salah Ya, abis Muah Eh, sorry, sorry Enggak, olah, olah, olah Enggak sih, enggak Enggak ya Eh, untungnya enggak Karena gue kan juga, nah ini tuh aneh menurut gue Kalau gue mau lagi enggak? Kayaknya enggak deh Karena aneh, aneh gitu Artinya aneh ya Iya, aneh di depan banyak orang gitu Kenal lagi Ini peran, ini kan ada adegan jarang Dimana lu harus Kan biasa kan kita pengen selalu terlihat natural kan Natural gimana? Semuanya nontonin kayak Ayah cuman nanti Iya, iya Gitu Jadi menurut gue itu bukan hal yang gede gitu Gila, cuman bukan hal yang gede Santai, santai, santai Santai, santai Adi yang ibu yang rasti loh Gini Kayak ibu-ibunya Hei Ini kan peran Peran, peran Peran, peran Peran, peran Profesional Dia pada saat itu Tahan, tahan Dan dia profesional sekali Dan gue bersyukur punya dia sebagai teman lawan main yang baik Ya kan lu bersyukur kan Dini lu dia Coba kalo gue gak pilih dia dulu Udah abis loh Buseng Kita balik lagi di jatuh cinta ya Agak syoknya itu rumah tangga tuh Masalah ngomong dah Gini gue gak gitu-gitu amat Kenapa yang ini Ini balik lagi Ada fun fact Katanya Mas Ringo itu sampai lapikan gigi Demi adegan ciuman Iya Karena? Karena gue yang minta Emang Before afternya kayak gimana? Oh my God Depan gigi gue tuh gini Belakangnya kayak 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 jalan Tolbo ke Cibubur Lagi Jam pulang kantor Kalo lu kurang ke Cibubur Jam pulang kantor Ada yang mau di kotawisata gitu Macet-macet Gak nyampe-nyampe kan Gak nyampe-nyampe kan Oh mobil tuh kemana-mana Nah gigi gue kayak gitu Terus gue tuh selama ini gak Gak terlalu mentingin kalo Gue harus ngerapihin gigi Kenapa? Gue udah kawin anyway Terus selama ini ya baik-baik aja Karena gue takut dokter gigi awalnya Iya Terus anak gue lagi ke dokter gigi Dia minta rapihin gigi Anjir Soalnya kan it's my virginity Untuk ciuman Di sebuah film kan Dan orangnya dia gitu Jadi gue kayak Aduh Maunya at least perfect lah ya Mulut nikotin lagi kan Terus gue udah bilang sama dia Nanti bisa ngerasain apa yang sabaya rasain loh Bisa bimini gue rasain Terus ya udah Akhirnya Gak Gue tuh gak tau Kalo sekarang ngerapihin gigi tuh Gak harus selalu kawat gigi Menurut gue kawat gigi tuh Akan mengganggu ketika Berarti kan gue harus gak bisa Bisa copot sambung-copot sambung kan Gue harus pake bulu Jadinya gue tau ada Apa Pake liner itu tuh Dipitin sisi liner Bisa copot sambung Kalo gue kerja bisa gue copot dong Gitu Akhirnya gue pake itu selama Sampai ketemu dia 2 tahun udah rapi Pas udah rapi Ada gan cuman ya kagak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Cuman yang ini Cantap Keluar lu Cantapa akhirnya Kira lu Lu ada VPN gak Lu Tapi Asahlah Adalah yang menarik selain Gigi Mas Ringo Kalimantnya jelek ya, sorry? Jelek begitu gaya, gaya. Tapi katanya, kan ada scene hitam putih. Iya. Oh bukan scene, malah hampir... Iya, hampir lebih dari setengah lah. 20% malah. Nah itu katanya menandakan kalau kehilangan warna karena rasa berduka. Abis itu kan ada yang berwarna. Berwarna. Artinya balik lagi punya perasaan. Bisa tolong ceritain nggak, itu temanya itu gimana? Uff. Kenapa berdukanya, terus ketika menemukan... Apa yang ingin berwarna lagi? Iya, berwarna lagi. Jadi, iya, hitam putih itu bukan karena pengen sok beda hitam putih. Terakhir, kalau gue pribadi, terakhir yang gue film Indonesia nonton film hitam putih itu Siti. Kalau lo ingat. Dan itu bagus. Bagus. Terus, ini film hitam putihnya. Karena kebetulan, kan ini personal cerita sutradara, ya maksudnya diambil dari cerita nyokapnya kan. Nyokapnya yang berduka selama 2 tahun. Pertama kehilangan suaminya, 2 tahun berikutnya kehilangan anak perempuannya. Dan selalu dia melihat kalau lagi berduka dan di peti segala macem itu fotonya selalu hitam putih. Foto bokapnya, foto kakaknya hitam putih. Jadi, hitam putih itu seperti melambangkan duka yang dibayangkan. Nah, diambil lah film ini hitam putih karena kebetulan memang karakternya Hana itu sedang berduka. Gitu. Jadi, kalau misalnya warna atau apa, nah ini tuh ada tujuannya lagi yang nantinya lo harus lihat. Karena di sini hitam putihnya bukan mau tiba-tiba sensasi ya. Coba beda apa, ada tujuannya. Terutama dari yang pembuatnya gitu ya. Dan gue sih suka aja. Gue juga penasaran. Beratnya adalah kalau hitam putih berarti yang diperhatikan tuh bukan masalah. Visual. Visual, background dan segala macem. Udah purely. Deg-degan banget gue berarti. Kita. Mimik mukanya. Ya, yang diperhatiin. Karena elemen lainnya hilang kan. Tapi ada perkataan bagus dari Dona. Dona maulah kita ambil nih sekarang. Harusnya gue gak usah bilang Dona ya. Bila kita ambil aja. Bisa di cut. Kita cut, kita cut. Jadi, langsung aja. Jadi pengalaman menontonnya ini kata Dona. Laku banget. Lintek tuh. Acara lu laku banget sih. Gue takut Dona nonton. Kalo gak laku sih, gue bisa ambil aja kata-katanya. Kan Dona ngerasa, anjir tuh kayaknya kata-kata gue dah gitu. Laku sih acara lu. Nah terus, Dona pernah bilang gini. Kok gue nontonnya seperti kayak misalnya lagi jalan-jalan di gunung. Tidak ada sinyal. Handphone gue jadi gak bisa kepake. Gak ada pilihan. Jadi gue hanya tinggal menikmati gunungnya aja. Begitupun dengan film ini. Karena elemen lainnya tidak ada. Hanya hitam putih. Yang lu nikmati hanya ceritanya. Katanya gitu. Dan acting dari pemainnya gitu. Iya. Itu kata Dona ya. Kata Dona ya. Udah gue sebut Don. Kata-kata lu. Dan ini ya film ini juga. Kan lu seneng kan denger kalimat kayak. Menentukan sebuah film adalah semua tergantung di 5 menit pertama. Betul. 5-10 menit pertama. Nah untuk nonton film ini justru beda. Apa? Lupakan 5-10 menit pertama. Just go with the flow. Jadi lu masuk ke dalam bioskop itu. Menikmati prosesnya. Sama seperti kayak misalnya kenapa dibilangin jatuh cinta seperti di film-film. Karena kan kalau di film-film tuh kayak jatuh cinta tuh harus yang berlutut. Romantis ya. Harus ke luar negeri. Inain itu gitu. Kayak bismillah. Iya. Tapi kalau di sini tuh mendekati dengan realita bahwa namanya jatuh cinta kan bisa sesimpel kayak lu ngobrol tuh bisa kan? Iya. Gitu. Jadi and everything is the process gitu loh. Jadi kembali lagi. This movie bukan sesuatu yang lu bisa ibalatnya tuh bukan kayak lu nilai dalam 5-10-15 menit pertama. Tidak. Buka atau strip away kecepatan hidup kita sekarang dimana kita hidup kan sekarang cepet banget ya. Kayak tak, 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 tak. Abis ini, 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 ini gitu. Kayak kalau lu gak punya kecepatan seperti itu lu. Iya kecuali anda. Iya nggak maksudnya. Hidup cepat kan maraton. Pulang dari maraton, maraton lagi. Memang terasa cepat. Kalau cuma di habiskan waktu nonton TV. Ya kan saya bilang hanya anda. Main game sesekali. Lambat loh tuh. Beda lifestyle. Memang di sini. Kami bedanya di situ memang. Ketempatan kami berdua beda gitu. Nah itu, jadi strip away all that pace gitu. Lu dulu kesitu dengan tanpa ekspektasi apa-apa tapi lu nikmatin prosesnya. Nanti lu akan ngerti kok kenapa mungkin flownya tuh berbeda dengan film-film lainnya gitu loh. Ada prosesnya. Kan Mas Ringo sama Mba Dirina kan diceritakan itu sebagai teman SMA yang ketemu lagi terus PDKT-an gitu. Mas Ringo sebagai kerjanya apa waktu itu? Gue penulis cerita film memang. Nah gitu. Tapi menceritakan tentang kisah kalian. Iya. Diem-diem. Diem-diem. Diem-diem gitu. Tapi nanti akhirnya tau. Kasih tau lah tipis-tipis lah. Bahagia apa nggak? Memang proyek eksperimental aja dari dia. Jadi pertama kali gue itu, ini biasanya terjadi sih di beberapa film di Indonesia. Satu penulis film yang biasanya cuma nulis cerita orderan dari produser. Oke. Yang biasanya adaptasi apa. Nah sekarang dia punya kesempatan karena produser sudah menjanjikan ketika lu nanti nulis cerita film yang sukses di pasaran, gue akan kasih lu satu cerita yang original. Karya lu sendiri, mari kita bikin film dari cerita itu. Makanya gue menjadikan proyek pertama cerita original ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sehingga dia pengen se-personal itu. Gitu. Menceritakan tentang kehidupannya. Benar. Terus di dalam film itu, Manilina berapa kerjanya sebagai? Anak itu floris. Oh floris. Dia menjadi jatuh cinta sama bunga semenjak, apa ya pokoknya sebelumnya memang sudah jadi floris, tapi terus makin cinta menjadi seorang floris semenjak suaminya meninggal, orang mengirimkan bunga. Banyak bunga. Dan disitu ditersadarkan bahwa, oh iya ya ini kayaknya emang gue cinta sama dunia floris ini. Oh yang tiduran di makam itu ya, apa sih? Petinya. Itu pada saat, itu rasa gue, rasa duka gue tuh kayak pada saat suami meninggal tuh gue berasa kayak gue tuh dikubur bareng bersama dia gitu. Waktu pas lagi tidur bareng itu. Si Hana ini gitu. Tapi ada adegan kayak tebak ini bunga apa, kan ini tem putih. Iya bener. Enggak. Ada lagi? Itu tuh menarik tuh kayak, iya sila darah disitu tuh rambutnya sepanjang film biru. Gak ketauan dong. Tapi hitam putih, makanya. Tapi si Yan di sutradaranya tuh serius, setiap memasukkan unsur warna ke dalam film itu. Jadi dia lihat kalau merah nanti dijadinya gimana, kalau biru jadinya gimana, kuning jadinya gimana tuh dia pikirin semuanya. Ngebahas sama anak art, gak tiba-tiba pake bebas dan lo hitam putih. Oh no. Enggak, enggak, enggak. Gitu tuh justru sama dia gradasi semua warnanya udah dibicarakan. Dipikirin. Jadi wardrobe, rambut, background. Kalau secara kita lihat aslinya kayak apa, di hitam putih kan mungkin orang pikir, eh kan jadi hitam putih aja gitu. Enggak, ada alasan ya. Oh detail juga? Detail banget. Iya. Jadi gue gak bisa pake sembarangan warna baju itu semua disamain dengan backdrop. Berarti hitam, putih, grey gitu-gitu ya. Grey-nya beda, ada yang terang, ada yang gitu-gitu. Berarti lo lebih ribet hitam putih dong? Lebih. Lebih ribet hitam putih? Lebih. Lebih ribet lagi dikarenakan, even buat pemain, karena fokus lo sebagai penonton hanya kepada pemain. Karena lo tidak ada distraction lain. Kalau misalnya berwarna tuh kan kayak, wah ada ini, wah mata kita kesana. Ini karena gak ada yang dilihat lagi, pemain yang dilihatin gitu. Iya. Jadi buat kita. Dedegan gue. Cerita, mimik, gerak-gerik udah gitu dulu. Dan di sini, Hana itu very subtle. Very yang... Maksudnya dibanding Rina yang aslinya tuh, Hana tuh cukup kayak... Dan dia lagi berduka lagi kan, lagi berada di titik paling gelap dalam hidupnya. Jadi kayak... Hening buat hening tuh, Hana. Hening ya, Hana ya. Jadi yang baik, tentut lo ya? Gitu kan. Dan itu yang akhirnya ngejelasin beda sama keluarga Cemara. Ya beda banget kalau gue bilang beda. Dari approach aja udah beda sih. Iya, iya. Oke. Ini gue mau nanya tadi. Iya. Dari kan mau... Jadi gini. Belum. Maaf, maaf, maaf. Potong mulu, potong banyak. Potong. Makanya kita lagi ngomongin sederh 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 sederh. Lain lagi sederh sederh ya? Nah, sederh sederh sederh. Ngomongin momen kehilangan warna hidup tadi kan, itu makanya black and white. Kalau dari kalian sendiri, gimana caranya untuk bangkit dan membuat hidup berwarna lagi di kehidupan nyata? Wajib. Wow. Gue sih, kalau gue, gue juga gak punya formula itu sih. Gue pernah ada terpuruk, seperti kehilangan warna hidup. Tapi yang gue biarkan diri gue, ya ikut terpuruk aja. Sampai gue gak tau gak ada ukuran waktunya. Sampai gue ngerasa bosan sendiri sama keterpurukan itu. Entah kenapa tiba-tiba ya ngerangkak pelan-pelan keluar dari situasi itu. Gitu loh. Karena pada saat terpuruk yang paling dalam, gak ada siapapun orang yang bisa saat itu juga bantu atau ngasih tau gitu. Jadi buat gue kayak, gak tau. Gue nanti tiba-tiba bosan aja sama keadaan gue sendiri ini. Nunggu bosan. Nunggu bosan sampai akhirnya gak tau berapa lama ya. Beda-beda tempoh orang tuh. Kalau gue sih, gue ikutin aja deh. Kalau gue sih beda ya. Kalau gue sih kayak sedih tuh boleh. Gak apa-apa rasain, nikmatin, keluarin. Semua unek-unek itu. Jangan pernah ngerasa bahwa lu sekuat itu. Gak apa-apa. Vulnerable it's okay gitu. Tapi jangan lama-lama ya gitu. Karena kan waktu berjalan terus. Kehidupan jalan terus. Jangan sampai lu jadi kehilangan momen. Lu akan justru lebih terpuruk lagi pada saat lu udah ketinggalan dan lu udah gak bisa ngejar lagi gitu. Beda treatment tapi tetap sama. Betul. Waktu. 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 Oh salahnya. Bukan. Itu bulus. Waktu itu kan uang, pak. Itu bulus. Oh iya. Money is time ya. Time is money. Dibalik. Time is money. Iya, iya, iya. Kuatnya seperti itu, Kak. Wah udah jam segini? Belom. Belom. Kita closing aja. Burul-burul mau kemana? Kagak mau main game gue. Oke, ini pertanyaan terakhir mulai ya? Boleh. Pertanyaan terakhir. Menurut kalian, hal apa aja yang relatable di film ini sampai wajib ditonton nanti? Cara orang jatuh cinta relate gitu. Cara orang jatuh cinta relate. Apalagi? Timbali dong. Oh sama ini. Oh udah selesai. Kayaknya banyak juga sih. Kayaknya banyak. Sekolah loh. Tapi bukan Siti. Sama juga. Oke. Kalorna sih lebih ke ini. Jadi, film ini lucunya dia belum. Belum. Secara tidak langsung membuat kamu jadi mengetahui, membuat sebuah film tuh. Film tuh ada alurnya dan ada chapter-chapternya. Dan lucunya si Yandy. Haha ketemu lagi. Yandy itu apa ya? Walaupun tidak menggurui. Tapi jadi kayak membuat kamu mengetahui tentang pembuatan sebuah film tuh. Buat cerita ya? Ada babak-babaknya. Jadi next time lu nonton film yang lain, lu tuh akan tahu. Ada babak ini. Ini babak satu. Ini babak dua. Ini babak ini. Itu brilliantnya Yandy sih. Terutama film yang Hollywood klasik ya? Eh eh. Ed sequence segala macem. Romkong lah gitu. Jadi, abis lu nonton film ini, lu nonton film lain tuh jadi ini tuh kayak membedah film. Iya gitu. Oke 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 oke. Itu sesuatu yang berbeda. Iya gak sih? Kaya bukan menggurui, tapi lebih kayak kasih tau gitu. Eh ada kayak gini lah, ada babak ini lah gitu. Berarti ada tulisannya misalnya kayak, ya babak dua. Ada! Serius? Ada! Si? Si? Oh dikasih tau. Iya. Orang kayak lu pasti gampang nontonnya. Gua pasti suka nih kayak gini-gini. Gua pasti Indonesia aja minta subtitle. Stres gue. Enggak gitu banget. Apa tadi dong? Gua apa lu? Gua apa lu? Ah kecepetan. Masih mending lah subtitle Indonesia. Bukannya, kamu kemana? Gitu. Tipe-tipe film Hollywood. Oh film Hollywood, bener. Bukan. Kamu ingin kemana? Bukan. Orang India lancar banget Indonesianya gue bilang. Tinggal di Depok lu ya. Tapi wajib untuk ditonton. Wajib ditonton 30 November di bioskop sayangan anda? Betul, betul, betul. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalo gua sih gak ada ya. Kalo gua sih gak ada ya. Gua cuma mau nanya kenapa kita di studio yang beda sih. Kalo gua sih yang beda sih. Kalo gua sih yang beda sih. Kalo gua sih yang beda sih. Ini tadi filmnya judulnya bukan ini. Tadinya adalah Jatuh Cinta Seperti Yang Di Film-Film dan Webseries. Panjang amat. Itu yang dia bilang. Lu ngerti. Tapi kenapa diganti? Karena kepanjangan. Susah ya pak, nyebutnya ini. Lu aja sederf aja lu udah susah. Ya kan? Kayaknya ada beberapa percetakan udah dihitungnya dari huruf ya. Terus yang ganti siapa? Pastinya mereka dong. Pastinya mereka. Yandi sih. Mereka langsung kayak. Fuck this. Ganti gak lo? Kenapa gak Jatuh Cinta Seperti? Udah. Gantung gila. Ya itu gak jelas kan? Bagus. Jatuh Cinta Seperti? Jatuh Cinta Seperti? Jatuh Cinta Seperti? Jatuh Cinta Seperti? Yes. Di YouTube-nya Follix. Dan. Jangan lupa. Nonton. Jatuh Cinta Seperti di film-film. Mulai tanggal 30 November 2023.